Kembali di Provinsi NBC Indonesia, ini ada satu lagi kabar yang membanggakan hari ini dimana satu lagi wanita Indonesia mengisi posisi yang tinggi di World Bank. Nah setelah Sri Mulyani, kali ini adalah Marie LK Pangginsu yang ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan juga Kemitraan Bank Dunia. Ya dan dalam pengumuman resmi, Bank Dunia menegaskan pengalaman Marie LK Pangginsu sebagai Menteri telah diakui secara global dan kemampuannya akan membantu Bank Dunia dalam mendukung pengurangan tingkat kemiskinan. Penunjukan ini akan berlaku efektif mulai 1 Maret 2020 mendatang. Nah bersamaan dengan penunjukan tersebut, Marie LK Pangginsu dalam media sosialnya mengaku merasa terhormat menjadi bagian dari Bank Dunia. Dalam peran barunya, ke depan Marie LK Pangginsu akan mengawasi program kerja kelompok praktik global Bank Dunia. Selain itu juga Marie LK Pangginsu akan mengawasi kelompok riset, data Bank Dunia dan juga fungsi hubungan eksternal maupun korporat.